Ini merupakan video yang diunggah Setopo Purwo Nugroho pada 15 Juni lalu atau sekitar 3 minggu sebelum Setopo berpulang. Setopo berangkat ke Tiongkok untuk berobat atas penyakit kanker paru-paru yang ia derita. Meski mengaku menahan sakit, dalam Instagramnya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB ini menuliskan sebuah pesan Saya di Guangzhou selama satu bulan. Maaf jika tidak bisa menyampaikan info bencana dengan cepat. Setopo memang menjadi sosok yang paling ditunggu oleh publik atau media yang menantikan informasi terkini ketika bencana terjadi di tanah air. Di tengah perjuangannya melawan kanker, dalam setiap tugasnya, Setopo seolah tak pernah ingin menunjukkan sakit yang ia rasakan. Sebagai manusia biasa pula, Setopo juga bercerita apa adanya, termasuk soal dirinya yang mengidolakan Raisa. Lagi-lagi kesukaannya pada Raisa didedikasikan untuk pekerjaannya, karena Setopo ingin Raisa menjadi duta bencana. Artis yang terkenal, yang konditenya bagus, track recordnya bagus, pasti akan mudah sekali kita dalam penanggulangan bencana, sosialisasi. Saya ajak dalam bagelaran wayang, sosialisasi budaya sadar bencana. Di panggung Raisa pasti kita bilangin, masalah bencana, penanggulangan bencana. Yang ngerti tremor itu apa, kecepatan tsunami itu berapakannya. Dia ketika ngomong pasti masyarakat lebih mendengarkan daripada kata Setopo. Alhamdulillah ini suatu kenikmatan yang luar biasa, menjadi kadu terindah bagi saya untuk ulang tahun, besok pada tanggal 7 Oktober 2018. Dedikasi Setopo juga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo, yang mengundangnya ke istana pada 5 Oktober 2018. Dedikasi terhadap sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini saya kira sangat menginspirasi kita semuanya bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit, tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan yang digelutinya dalam sekian tahun ini. Di balik sosok penuh dedikasi, Setopo juga kerap berbagi cerita dengan orang-orang terdekat, termasuk ibundanya. Setopo ingin memberi pesan, apapun kondisi yang ia rasakan, dirinya ingin selalu memberi manfaat ketika masih diberi kesempatan hidup oleh sang kholik.